Hai assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan bagaimana cara memasang ampermeter pada modul charger ini ini tipenya nanti di judulnya ada saya lupa ini dan sudah kita ketahui bahwa ini menunjukkan tegangan aki kemudian yang belum tegangan input jadi yang kita ukur tegangannya input charger dan besar arus charger kemudian akan saya tunjukkan dahulu bahwa spesifikasi meter-meter ini umumnya yang dijual di pasaran maksimum mengukur 10 ampere maksudnya bila mengukur lebih dari 10 ampere displaynya yang tidak mampu mengukur bukan tidak mampu mengukur tapi tidak mampu menulis memang sengaja modul-modul seperti ini maksimum tertulis biasanya 13 ampere lebih dari 13 ampere dia tidak akan membaca artinya tetap 13 tapi tidak rusak kemudian tegangan bisa 100 volt kemungkinan besar kenapa ini ditanya dalam pemasangan meter karena input ini bisa sampai 80 volt sedangkan spesifikasi aslinya dari IC ini sebetulnya bisa sampai 90 volt jadi mungkin kalian bingung bila inputnya lebih dari 32 volt karena ini maksimum 32 volt inputnya ke untuk mempelajarinya saya ulang saja bagi para pemula tentunya umumnya meter-meter sekarang terdiri dari dua kabel besar tiga kabel kecil pahami bro 3 kabel kecil dua kabel besar itu yang biasanya dijual kemudian tegangan input V in maksudnya tegangan jatuh V jatuh itu antara 5 sampai 32 volt jadi bagaimana caranya pemasangannya nanti akan ini akan saya jelaskan dahulu dasarnya jadi meter-meter ini sebetulnya yang tiga kabel kecil dua kabel besar kabel hitam sebetulnya gabung ini gabung ini tujuannya bila kalian menggunakan catu yang berbeda dua-duanya digunakan bila kalian menggunakan satu catu jadi catu yang diukur sama dengan catu yang digunakan kalian harus menggunakan kabel hitam besarnya bukan hitam kecilnya Oke saya tunjukkan dahulu cara kerjanya pertama catu tentunya ini kabel kecil hitam dan merah catu hitamnya yang mana saja Oke saya menggunakan yang kecil jadi ini disebut dengan catu meter dia pasti terbaca dan catu meter itu 5-32 Bagaimana kalau lebih yang kalian harus perhatikan ini dari sekalian belajar kalian harus perhatikan cat besarnya arus catu ini jadi dari pengalaman besarnya arus catu ini atau diameter ini sekitar 15-20 miliampere pamer bro jadi saya gambar saja saya misalkan ini input ini baru catu kemudian meter saya gambar ini saja jadi v-in maksimum ini 32 volt maksimum Bagaimana kalau lebih kalian tinggal tambah resistor saja ini paling mudahnya bro Oke misalkan kita menggunakan kita menggunakan v-in 40 volt jadi kita gambar saja seperti ini agar mudah airnya berapa dan ini ke meter tentunya kalian perhatikan meter ini bisa menyala pada tegangan antara 5-32 volt bila kita kita beri ini kita misalkan saja kita beri satu kilo ohm ini misal air sama dengan satu kilo ohm maka bila tegangan nafek 40 volt tegangan jatuh pada VR saya tulis saja VR sebesar seperti yang tadi kita ketahui tegangan kerjanya sekitar 15 miliampere jadi VR i kali R 15 miliampere dikali satu kilo satu tukar kira-kira kilonya dicoret mili 15 volt jadi bila menggunakan input 40 volt r1 kilo maka tegangan pada meter kira-kira saya tulis saja v-meter sama dengan v-input dikurangi VR v-input yang 40 VR nya 15 volt dapatnya 25 volt jadi dengan menggunakan r1 kilo meter ini sudah aman digunakan pada input 40 volt paham ya bro begitu seterusnya jadi penggunaan air bebas yang penting tegangan pada meter antara range 5-30 volt jangan lebih kecil dari 5 jangan lebih besar dari 32 jadi air ini bisa kalian pasang berapa saja terserah kalian kalian hitung caranya seperti ini jadi aman kemudian kabel kuning kecil kabel kuning kecil ini sebagai pengukur tegangan paham ya bro jadi kalau ini tegangannya tidak terbaca ini yang kuning pengukur tegangan kalian lihat bila saya colek saja dia sudah sangat pengaruh oke saya ukur tegangan yang saya gunakan ini 12,6 volt kemudian untuk besar arus untuk mengukur besar arus dari kabel hitam dan merah besar ini ini yang sedikit bingung karena hasil akhirnya kabel merah sebagai negatif baru yang kita pasang Oke saya gambar saja cara mengukur arus jadi meter ini yang untuk mengukur arus merah dan hitam besar dan biasanya mengukur arus di negatif ini saya gambar mudahnya saja seperti ini jadi yang kalian pasang kalian perhatikan kabelnya ini yang rada bikin bingung ini kalian pasang menjadi kabel merah besar sedangkan ini kalian pasang di hitam jadi cara pemasangannya ground input kalian pasang kabel hitam besar kabel hitam besar sedangkan ground barunya di merah besar ini bikin bingung jadi hasil akhirnya ground baru ini ini saya sebut ground baru saja ground baru warnanya menjadi merah kabel hitam besar ame bro oke saya pasang saja saya contohkan ini saya lang saja disini agar terlihat rapi oke sebelum saya pasang saya gambar dahulu input modul ini ini input ini baterai atau aki negatifnya gabung ingat negatifnya gabung ini merupakan relay nah saya gambar seperti ini saja jadi ini yang kalian pasang relainya normally open jadi yang diputus positif input dan positif baterai dan ini kontrol relainya oke kemudian cara kita pasangnya pertama kalian perhatikan untuk karena kita menggunakan catu yang sama dari input saya menggunakan kabel untuk catunya hitam besar dan merah kecil untuk catunya Hai karena kita ingin mengukur tegangan pada input maka pengukur tegangan kita gabung juga di positif input seperti ini jadi kita tidak mengukur untuk tegangan akinya Oke saya gabung saja antara kabel merah kecil dengan kuning kecil ini sebagai input positif jadi saya beri kabel untuk input positif petikan positif input mendapat kabel merah kecil dan kabel kuning kecil kemudian untuk input negatif kemudian untuk input negatifnya kita pasang gabung dengan kabel hitam besar ingat bro ini hitam besar bukan hitam kecil hitam kecil tidak digunakan jadi ini hitam besar saya pasang di negatif oke sudah sampai disini kita bisa coba kita pasang saja misalkan input kita ingin tahu meternya apakah nyala saya pasang kalian lihat sudah menyala dengan besar tegangan 12,61 oke selanjutnya oke yang terakhir cara mengukur arus sisa di meter yaitu kabel merah besar merah besar ini merupakan ground baru jadi yang kalian pasang Oke saya beri kabel positif untuk aki positif ini aki positif dan kalian perhatikan positifnya ini aki terlihat bro tidak terlihat ini aki positif saya pasang saja kemudian yang 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 kebanyakan hampir salah kabel merah besar ini merupakan negatif aki saya pasang saja menggunakan tegangan kabel ke negatif aki perhatikan saya pasang ya sudah nyala artinya tegangan aki 12,4 ini kenapa dua-duanya menyala karena ini relay dalam keadaan on artinya input dan aki masih nyambung kemudian kita lihat dahulu misalkan disini terlihat saya menggunakan input saya buat 12,8 saja oke saya pasang positif saya pasang terlihat bro kita lihat besar arusnya ini pasti mengukur karena input sudah lebih besar saya pasang sekitar lihat besar arus sudah terbaca pahami bro cara pemasangannya oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati